Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widenur Rahma Disini saya akan menjelaskan tentang manusia liang buah Pada penemuan manusia homo florensiasis pada tahun 2004 Menggemparkan seluruh dunia ilmu pengetahuan Sisa-sisa penemuan ditemukan di sebuah gua liang buah Oleh penelitian gabungan Indonesia dan Australia Ditemukan di sebuah permukiman di Flores Liang buah bila diartikan secara harfiah Berarti sebuah gua yang dingin Gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar Hal itu bisa dilihat dari kondisi lingkungannya yang indah Di antara perbukitan dan kondisi tanahnya yang datar di depannya Liang buah merupakan sebuah temuan manusia modern Merupakan awal dari akhir masa Vlaistocen di Indonesia yang menakjubkan Yang sangat diharapkan bisa menjibak asal-usul manusia di kepulauan Indonesia ini Manusia liang buah ini ditemukan oleh Peter Browen dan Mikey Morwood Beserta para penelitian arkeologi nasional pada September tahun 2003 lalu Penemuannya itu dianggap sebagai penemuan baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis Sesuai dengan tempat ditemukannya manusia di liang buah Pada tahun 1950-an sebenarnya manusia liang buah itu sudah memberikan tanda-tanda adanya kehidupan masa praaksara Ketika Theodor Sperhopen menemukan beberapa fragment tulang manusia di liang buah Ia menemukan tulang buah yang berasosiasi beserta alat serpih dan gerabah Pada tahun 1965 ditemukan tujuh buah kerangka manusia beserta bekal kubur Di antaranya seperti beliung dan barang-barang gerabah Liang buah itu diperkirakan sebagai situs neolitik dan paleometallik Ciri-ciri dari manusia liang buah yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah Berukuran kecil, polumu otaknya hanya 380 cc Kapasitas kranel itu di bawah Homo erectus yaitu 1000 cc Manusia modern Homo sapiens polumu otaknya 1400 cc Bahkan di bawah polumu otak dari simpanse yaitu 450 cc Pada tahun 1970, Raden Panji Sujono dari pusat penelitian arkeologi nasional Melanjutkan beberapa penelitian kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas Temuan itu sebanding dengan temuan-temuan kerangka manusia pada penelitian sebelumnya Hasil temuannya itu menunjukkan bahwa liang buah secara kronologis Merupakan hunian dari pas sejaman, paleolitik, mesolitik, dan neolitik Menurut aku Jacob, manusia liang buah berada dalam kortex dalam jaman mesolitik Yaitu dengan ciri rahangnya yang memanjang Atau biasa disebut Australomelanesid Pada tahun 2003, diadakan penggalian oleh Raden Panji Sujono dan Mikey Morwood Kerjasama antara penelitian arkeologi nasional dan University of New England Australia Dari penggalian tersebut menghasilkan penemuan sisa manusia yang tidak kurang dari 6 individu Yang menunjukkan pada aspek morfologis dan postur yang sejenis dengan manusia liang buah satu Kesamaannya terletak pada alat-alat batu dan sisa-sisa hewan Seperti komodo dan spesies gajah kerdil purba jenis tegodon Pengamatan yang lebih mendalam terhadap manusia flores ini Ternyata ada campuran karakter dari karakter kranial yang cukup menonjol Antara karakter homo erectus dan homo sapiens Karakter kranio dan fasial pada manusia liang buah satu dan liang buah enam Lebih menonjol atau lebih dominan pada karakter arkaik Yaitu ditemukan pada homo erectus Bila dikaitkan dengan masa hidup manusia liang buah sekitar 18.000 tahun yang lalu Maka liang buah satu dan liang buah enam seharusnya satu variasi kepada homo sapiens Sekian penjelasan tentang manusia liang buah dari saya Mohon maafilah ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton